Halo semuanya balik lagi sama game game jadi kita akan lanjutkan tutorial atau tips untuk temetek revival levin di stage terakhir yaitu stage 7 disini ya dan ya stage 7 ini adalah salah satu yang sebenarnya bisa dibilang cukup ribet ya sebenarnya karena untuk bisa head trik dengan cepat itu sekalian butuh beberapa unit dan juga satu unit inti langsung aja kita ke stage-nya dulu di sini jadi langsung dulu sebentar kita lihat ini ya clear conditionnya adalah kita buat satu gol saat untuk untuk satu pemain satu pemain mencetak tiga gol total dengan setiap tipe shoot 1 alias ground shoot 1 lowball 1 high flying satu gitu ya terus untuk yang di bus adalah agility type player dan ya ini ada bus tambahan untuk stamina konsum ya mulai dari Hyuga terus siapa ini namanya eh aduh sorry maci terus aduh siapa nih Victorino ya tapi ya tidak perlu dipentingkan lah itu karena sebenarnya ya mereka kalau kalian memang punya nya mereka sih bisa dipakai cuman gua disini untuk best timenya tidak pakai mereka ya Oke formasi musuh ya formasi musuh seperti ini jadi jujur aja yang terbaik adalah sebenarnya pakai form 3133 dan scoringnya pakai AM itu adalah salah satu yang terbaik jujur aja kita langsung lihat dulu untuk formnya ya Nah jadi untuk stage ini eh kalau kalian mau dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip aman untuk scoring untuk ini ya untuk nge-gole-in by the way sorry udah mau adhan disini jadi kalau ada suara masuk dari luar mohon maaf ya karena jujur aja gua nge-recordnya udah dari tadi dan baru dapat sekarang baru dapat jam lima cuy gila dan ya eh disini ada awi yang gua gunakan Bang kalau nggak punya awi pakai siapa dong yang oke gua akan carikan terlebih dahulu hehehe karena jujur aja gua juga agak bingung sih untuk stage ini nih bener-bener dalam tanda kutip lah ribet cuy AM dengan ring enhance ya yang pasti ya oke ada beberapa sebenarnya usahakan sih yang wancur yang enhance ya kalau kalau bisa sih pastinya ya kalau bisa ya mau gimana lagi eh biru busnya nih biru disini kayak saya tentunya jadi mungkin ini mungkin ya kalian kalau memang punya ya sebenarnya eh itu sih natureza natureza DF sayangnya gua nggak punya jadi gua nggak bisa tunjukin tapi nanti akan gua kasih tahu gambarnya ya natureza yang mana maksudnya natureza biru yang baru dia punya ring enhance dan itu pastinya ke bus karena yang seperti yang bisa kalian lihat ya yang kalian lihat ya busnya agilita player gitu ya jadi itu bisa kalian pakai nah misalkan kalian memang eh nggak punya yang yang apa natureza itu mungkin kalian bisa coba pakai FW teman-teman bisa coba pakai FW karena eh untuk FW pun juga bisa sebenarnya tapi kenapa gua pakai AM kalian akan lihat dari best time yang akan gua ini ya akan gua tunjukkan di akhir seperti biasa itu kalau pakai AM semua skenario bola ke kanan bola ke kiri bola ke tengah itu bisa dapat tapi kalau pakai FW itu harus bola ke kiri atau ke kanan kalau ke tengah alias Tsubasa sama Matsuyama ini ya bola kick offnya ya bola kick offnya ke Tsubasa atau Matsuyama itu kalian harus mulang kenapa karena kalian akan dapat timing yang cukup jelek kayak sebenarnya gitu nah kalau memang kalian masih ini ya memang mau pakai FW sebenarnya bisa tanpa ini ya tanpa one two ring enhance tapi wajib minimal ada dribble ring enhance nah ini contoh Roberto misalkan kalian punya dia juga punya stamina costron jadi enak banget atau pas kali ini tapi harus colok highball ya jangan lupa terus misalkan lagi ini opsi yang cukup susah bisa dibilang ya tapi kalau kalian punya sih bisa dipakai yaitu misaki mitos nah ini misaki mitos adalah salah satu yang dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip enak cuy sebenarnya karena ya bisa kalian lihat dia bisa wap punya wancu C dan juga punya ground show apa lowball highball juga jadi bisa bilang cukup stamina dan juga bisa bawa izawa ya izawa racing sun itu bisa memperhemat stamina lagi cuy nah tapi misalkan Bang gua sayangnya nggak punya semua oke di sini yang akan gua istilahnya tunjukkan ya sama kalian itu adalah yang pakai ini cuy eh yang pakai juga di sini ya tapi masalahnya adalah gua baru aja timpa ini ya skillnya ya ini sebenarnya ya sebenarnya kalau bisa kalian punya wancunya sih wancu A nya kalau nggak salah memang bawaan gua agak lupa biar lebih hemat sih kalau punya wancu S yang enggak masalah sih wancu S tapi kalau bisa punya wancu A lebih hemat jadi gua akan untuk gameplay kali ini ya gameplay kali ini yang akan gua tunjukkan karena dalam tanda kutip nih dalam tanda kutip yang termudah karena highball ya ini eh kalian tidak harus jumping raiju ya karena dia di boost kok jadi statnya kuat kalian pakai apa namanya wild tiger overhead juga bisa kok jadi jangan khawatir ya Nah karena di sini gua nggak ada wancunya ya jadi ya lo nggak mau di sini deh gua akan akalin pakai cara seperti ini teman-teman tar ini gini terus gini nah jar ini apa bondnya gedean dikit dan eh kalau kalian mau aman ya dalam tanda kutip stamina nya aman Bang gua udah punya awi nya nih biar stamina nya aman gimana pertama pastinya ucolok wancu A terus ground A high high low A jujur aja itu memang harus karena awi nya sayang-sayang sekali di sini tidak di boost jadi harus pakai skill kalau ngejebolin keeper karena keepernya warna merah guys itu yang bikin dalam tanda kutip lah ya eh dalam tanda kutip itu susah gitu loh dan di sini yang gua pakai adalah juga di sini ya juga terus eh ini gameplaynya gameplay pake chance maker gua teman-teman tapi kalau kalian punya wancunya itu akan lebih enak kasih ke juga wancu terus suit tapi kalau karena di sini gua wancunya udah gua timpas sama skill ini ya skill intercept buat ngambilin bola buat awi tadi jadi ya mau nggak mau eh gua akan pakai teknik chance maker ya kan dan di sini kalau kalian lihat ya Bang buat apa roberto ini dan sih gua ngelemah ini adalah seperti-seperti yang gue bilang tadi stamina alias full power gauge up jadi dengan adanya roberto terus apa nih bobang 15% terus ada juga si misaki 15% dan si robertonya kan 30% ya berarti total 60% full power di awal jadi langsung terisi 60% habis itu ya tinggal apa tinggal amankan bola dan jujur aja itu kalau pakai awi ya kalau pakai awi itu baru FP ketika persiapan wancu ketiga alias gol pertama gol kedua nah menuju gol ketiga alias kita mau wancu untuk ke depan ya itu jujur aja emang ini emang dalam tanda kutip lah agak lambat bisa dibilang teman-teman jujur aja nah di sini gua akan pakai juga ini hanya gua contohkan aja lah ya nantinya akan seperti apa ya pastinya bakal cukup beda lah istilahnya cuy kalau kalian punya wancunya karena kalau kalian punya wancunya bakal enak banget sih cuman ya gua mau nggak mau beginilah gua ada sih sebenarnya juga ini ya juga eh Juve apa pakai juga Juve aja ya bentar juga Juve ada wancu tapi stamina nya bakal cepet habis sih ya udahlah pakai yoga ini aja nggak apa-apa pakai chance maker lah oh nggak mau ya guys ya ya ini chance maker anggap aja ini wancu ya guys ya gitu sayangnya kan juga tidak ada wancu yang enhance jadi memang di sini mungkin akan terkesan lambat ya dalam tanda kutip lah lambat cuy gitu nah gua chance makerin ke sini ya kan nah kalau kalian pakai wancu tuh bisa wancu lah terus langsung set aja udah udah perlu ribet nah kita giniin dulu nah disitu langsung set nah juga perlu deket-deket kok untuk ground set yang pertama well kalau lebih deket pastinya timingnya lebih cepet ya tapi ya bagaimana lagi kita adanya ini guys nah langsung set aja kalau kalian pakai juga ini pakai wancu pakai wancu bakal enak sih karena stamina dia hemat banget disini di apa dikasih stamina cost down cuy 40% mantep sekali apalagi kalau kalian punya Nita Resinsan ya ditambah 10% lagi eh 10 atau 15% ya mantep sekali jadinya cuy oke nah ini nah kalau kalian memang tidak punya wancu seperti gua ya ini akan gua tunjukkan lah ya untuk mungkin gol ketiga atau gol keduanya nah ini kalau kalian punya wancu nih ambil bolanya ya kan nih ya ambil bolanya terus kasih ke juga wancu terus jalan matchup di sini itu enak banget jujur aja tapi ya balik lagi karena gua tidak punya wancunya ya teman-teman ya kita ambil bolanya saja waduh full power ya tuh gua pertama udah full power cepet banget nah ini kalau kalian main white pasti karena gua disini tidak bawa ini ya tidak bawa apa namanya eh nah kita langsung full powerin aja lah jadi nol tuh gila jadi nol ya ini karena ini juga sih karena milah minus 10 persennya dari Nita jadi nol-nol stamina cek gila juga ini salah satu opsi terbaik sih sebenarnya tapi sayangnya dia tidak punya ring enhance anda dia punya enggak usah wancur yang ingin saya dribble ring enhance aja lima kali lima ya itu bakal pakai sih bakal bakal gua pakai makan mungkin bisa jadi tapi ya karena dia enggak ada wancur yang hands ataupun dribble yang ingin hands ya udah gua akhirnya pakai sih ini dulu eh si awi ya untuk lowball nya ada di rate ya teman-teman untuk highball nya itu sayangnya dari unit gacha tapi kalau kalian enggak punya mungkin eh cari juga jadul ya punya overhead kick kalau nggak salah kalau di Marsuyama kalau efek tengah kalian nih kalian ambil gini terus ya dribble dribble manual gitu loh istilahnya dribble manual sampai depan manual terus highball nah langsung highball alhamdulillah bisa cepat selesai videonya langsung selesai disini oke nice jadi gitu untuk ini ya untuk gameplay yang dalam tanda kutip lah ya dalam tanda kutip yang secepat mungkin tapi ya tidak bisa dibilang yang terbaik yang terbaik harus pakai ring enhance dan posisi AM guys itu gua udah coba berkali-kali dan ya bahkan susahnya susahnya ya nyari high low nya udah dapet low terus dapet low lagi udah dapet high dapet high lagi gitu kan kurang aja memang sekalinya udah bener dapet low terus dapet high tiang atau bahkan di toil sama keeper banyak sekali banget sih itu kenapa gua lebih rekomen sebenernya natu natu reza df ya natu reza df itu lebih dalam tanda kutip lah dalam tanda kutip lebih worth it karena dia juga di boost dan statnya pasti lebih tinggi daripada awi nah sayangnya gua nggak punya jadi ya sudah mau nggak mau kita pakai yang ada aja nah ini bisa dapet 23 menit ya untuk pakai white pass main white pass nih bener-bener main white pass tapi kalau kalian main wancu atau main re-enhance bisa dibawah 20 kalau pakai AM yang re-enhance itu bahkan bisa 17 nanti akan kalian lihat di video selanjutnya ya kita langsung saja let's go see ya te ke n nah ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!